Kita ke informasi pertama, terjadi cuaca ekstrim di puncak Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah-Jawa Timur. Akibatnya sejumlah pendaki membatalkan niatnya untuk mendaki Gunung Lawu. Bahkan ada sejumlah pendaki yang akhirnya harus bermalam dan menerikan tenda di dekat pos pintu masuk pendakian di Cemorosewu di Magetan, Jawa Timur. Beberapa hari terakhir Gunung Lawu dilandat cuaca ekstrim. Bahkan pada minggu sore, suhu di puncak Gunung Lawu diperkirakan mencapai minus 4 derajat Celcius. Akibat kondisi ini, sejumlah pendaki akhirnya membatalkan niatnya untuk meneruskan perjalanan menuju ke puncak Lawu. Mengingat cuaca ekstrim bisa mengancam keselamatan para pendaki yang tetap nekat melakukan pendakian. Seorang pendaki akan mengalami hipotermia atau suhu tubuh di bawah normal yang disebabkan hawa dingin hingga membuat korban tidak sadarkan diri. Waktu turun ada tiga orang yang satu kena hipotermia. Sekurang sempat tidak sadar? Ya, dia tidak sadar. Waktu turun ditampar-tampar itu dia cuma begini saja menggigil. Kan dia pakai celana pendek. Kesalahannya kan dia di situ. Dipecap berapa derajat Celcius, mas? Min 4 derajat Celcius kurang lebih. Para pendaki yang mengurungkan niatnya mendaki puncak Lawu banyak yang bermalam dan mendirikan tenda di pintu masuk pos pendakian di Cemorosewu, Magetan, Jawa Timur. Seperti dialami Aditya Kurniawan, seorang pendaki asal Semarang, Jawa Tengah. Ia bersama 12 orang rekannya terpaksa membatalkan niat untuk naik ke puncak Lawu sebab tidak kuat dengan cuaca dingin. Berangkat 12 orang sampai pos 2, saya kedinginan. Terpaksa turun ditemani dua orang, teman saya. Menurut Terisu Haryanto, petugas paguyupan Gunung Lawu atau PGL, cuaca di Gunung Lawu belakangan ini memang mengalami ekstrim, di mana suhu bisa mencapai minus 4 derajat Celcius. Meski cuaca ekstrim, petugas belum melakukan penutupan pintu masuk menuju puncak Lawu. Namun bagi pendaki yang akan mendaki ke puncak Lawu, dihimbau agar berhati-hati, menggunakan perlengkapan untuk menghangatkan tubuh dan menjaga kondisi tubuh. Ya, persiapan fisik, peralatan, ya terutama untuk alat-alat yang untuk perlindungan dari suhu dingin. Belum ada rencana ditutup ya Pak? Belum, biasanya di sini penutupan kalau di atas badai, atau kalau untuk operasi SAR, atau ketika ada kasus kepakaran hutan. Puncak Gunung Lawu biasanya akan ramai didatangi ribuan pendaki dari berbagai kota, terutama menjelang bulan Suro. Bahkan, minggu sore, terlihat di loket pintu masuk jalur pendakian via Cemorosewu, sekitar 600 pendaki tetap nekat melakukan pendakian ke puncak Lawu. Inam Tohari, Magetan, Jawa Timur. Sama halnya dengan di Gunung Lawu, suhu dingin juga terjadi di kawasan Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Untuk mengetahui kondisi terkini, sudah ada rekan kami, koresponden, Sian Indonesia, Robi Sofian Amin. Ya, selamat pagi Robi, bagaimana warga sekitar mengantisipasi suhu dingin ini, dan berapa Celsius suhu ekstrim yang terjadi pada saat ini di Dieng? Aronov dan Lady, selamat pagi. Pagi ini seperti Anda bisa lihat di belakang saya, yang pertama yang bisa dilihat adalah hamparan rumput yang memutih, dan putih-putih itu adalah kalau kita pegang begitu, putiran-putiran es halus begitu. Nah, selain itu juga kondisi hamparan rumput yang banyak es ini, Anda juga bisa melihat banyak warga, tidak hanya warga sekitar, tetapi warga dari luar kawasan dataran tinggi Dieng ini juga cukup antusias. Karena ini bukan kali pertama, hampir rutin ya, setiap tahun terjadi peristiwa alam seperti ini pada bulan Juni, Juli, hingga puncaknya di Agustus. Yaitu fenomena di mana suhu yang semakin mendingin gitu, suhu yang semakin rendah dan cukup dingin yang kemudian membuat cekungan-cekungan yang ada di kawasan dataran tinggi Dieng ini muncul salju itu. Saat ini suhu, tadi saya mengecek sekitar 4 sampai 5 derajat, tetapi ini masih bisa akan terus sampai dengan bulan Juli, sampai puncaknya nanti di Agustus itu bisa sampai minus dan akan terlihat. Bahkan di tahun kemarin di Candi Arjuna itu hampir di sekitar Candi Arjuna memutih begitu dan cukup menarik sekali. Dan ini menjadi destinasi yang sangat menarik ke sininya, tidak hanya warga sekitar, tetapi ini sudah sampai ada dua lokasi di tempat ini dan di samping Candi Arjuna yang setiap pagi rame dikunjungi. Ladi. Ya, Robi, tadi Anda katakan ini akan berlangsung sampai dengan bulan Agustus 2019 yang akan datang. Bagaimana Anda antisipasi dari warga sekitar, terutama dari para pendaki? Apakah mereka akan dicegah untuk menaiki kawasan Dieng tersebut? Robi? Ya, I don't know. Fenomena ini tentunya tidak masuk dalam kategori bahaya ya. Tidak ada larangan bagi warga untuk berada di tempat ini. Bahkan di dataran yang lebih tinggi, seperti di puncak Sikunir, ini justru animonya semakin banyak begitu. Kalau SS atau butiran-butiran salju ini bisa ditemui justru di cekungan-cekungan. Nah, justru berbanding terbalik. Kalau untuk kunjungan wisata ini sangat menarik dan kunjungannya semakin banyak setiap tahunnya, tetapi ini justru menjadi musibah bagi para petani, khususnya yang ada di wilayah dataran tinggi Dieng. Petani di sini biasanya menanam tanaman seperti kentang dan sayur-sayuran. Dan saat ini sudah mulai terdampak di daerah-daerah cekungan, sambil semua para petani sudah terkena, terserang frost ini. Atau kalau orang Dieng mengatakan ini embunupas. Nah, ini juga sudah berdampak. Tanaman-tanaman sudah mulai layu. Nah, ini akan semakin kalau terjadi terus-menerus, maka akan mati dan mereka gagal panen. Dan tahun kemarin saja mereka mengalami kerugian sampai total luasan yang cukup luas dengan kerugian yang cukup banyak. Tetapi beberapa petani sudah melakukan antisipasi. Mereka yang berada di cekungan, mereka tidak kemudian menanam tanaman yang tidak tahan, mengganti dengan tanaman yang lain. Dan ini sudah mereka lakukan. Tetapi di sisi lain ini menjadi sebuah fenomena alam yang menjadi daya tarik yang cukup menghibur. Apalagi di musim liburan seperti ini, ini akan saya pikir ke depan dengan pemberitaan seperti ini akan semakin rame. Ya, seperti yang Anda beritakan bahwa ini juga bisa memancing masyarakat untuk bisa berwisata ke tempat tersebut ya. Kalau diceritakan untuk jarak, berapa lama begitu mereka harus menempuh perjalanan untuk bisa menemukan salju yang memang ada setiap tahun ya di kawasan Dieng? Ya, ini dataran tinggi Dieng itu berada di dua kabupaten. Yaitu yang pertama di wilayah Kabupaten Banjarnegara, yang di situ ada terdapat Sandi Arjuna, ada kawas Sikidan, dan seterusnya. Dan di sisi lain juga ini juga masuk di kawasan Kabupaten Wonosobo. Kalau dari Semarang kurang lebih perjalanan sekitar 3 sampai 4 jam, kalau dari Purwokerto sekitar 3 jam begitu untuk sampai di tempat ini. Tetapi untuk menjangkau kawasan yang saat ini saya melaporkan, yaitu di hamparan tekungan lembah di puncak dataran tinggi Dieng yang diliputi salju begitu, ini cukup sangat-sangat mudah dijangkau. Hanya sampai di tempat parkir di kawasan Sandi Arjuna, kita sudah bisa langsung melihat hamparan putih seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya ini. Dan ini nanti hanya berlangsung cukup singkat, hanya sampai mungkin sekitar jam 7, jam 8, setengah, sudah hilang. Karena dengan bermuncul apa? Munculnya sinar matahari ini akan menghilang. Tetapi kalau mau menuju ke destinasi lain, misalnya di Puncak Sikunir untuk melihat sunrise begitu, itu memang butuh waktu perjalanan yang cukup lama. Tetapi untuk di lokasi ini sangat-sangat mudah dijangkau. Baiklah, terima kasih. Korresponden CNN Indonesia, Robi Sofian Amin dari kawasan Sandiang, tadi dikatakan oleh Robi, ini akan berlangsung sampai bulan Agustus, dan akan terjadi suhunya minus 4 sampai 5 derajat. Ini berarti akan ada antisipasi juga dari masyarakat di situ, meskipun menjadi wisata tersendiri di sana ya. Betul, itu yang paling berdampak seperti yang tadi Robi katakan adalah untuk para petani di sana ya. Dan pastinya ini bagi mereka yang ingin mengunjungi kawasan diang, pada saat ini disarankan untuk mendatangi pada pukul 6 pagi sampai pukul 7 pagi atau setengah 8. Karena tadi kita sudah lihat sudah banyak warga yang menunjungi kawasan diang, yang memang di sana ada fenomena alam yang sangat unik setiap tahun ya.